Sejumlah ulama dan Kiai Banten melakukan kegiatan selatu rahmi dan doa sekaligus deklarasi dukungan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran di Pandegang Banten. Tampak hadir beberapa tokoh ulama Banten, Kiai Haji Neni Saja, Kiai Haji Asep Nafis Bustomi, Kiai Haji Ocep Son Haji, dan juga keluarga besar Mamawir Gaji Tundun, serta ratusan pimpinan pesantren dan juga para ulama lainnya. Para Kiai dan tokoh ulama Banten menyatakan diri mendukung pasangan Prabowo Gibran dari hasil Ijtihad yang dilakukan. Mereka menilai kepemimpinan Prabowo dan juga Gibran dianggap saling melengkapi dan bisa saling bergotong royong untuk membangun Indonesia menuju 2045. Ini menjadi semangat kita sebagai kaum muda yang ada di gerakan Banten Nyata untuk terus memenangkan Prabowo Gibran khususnya di Provinsi Banten. Semoga restu dan doa para alim ulama ini menyertai kami dalam berkegiatan ke depan yang bertujuan untuk memenangkan Prabowo Gibran di Banten khususnya. Doa dan deklarasi dari ulama dan juga Kiai Banten yang telah melakukan Ijtihad diharapkan bisa menjadi penyemangat keduanya dalam berkontestasi di Pilpres 2024. Dari Pandeglang Banten, Siti Marufah, TV One menggabarkan.